Intro Masih bersama kami di Presisi Pagi Proposal baru kena mengakhiri perang Israel Hamas kembali mengemuka setelah diumumkan Presiden AS Joe Biden pekan lalu dan mendapat respon positif dari berbagai pihak Tapi minimnya rincian proposal ini dan ketidakjelasan posisi Israel memunculkan tanda tanya Kita simak laporan Yeh Sani Dalim dari VOA Tentara Israel terus bergerak di Rafah, kota di ujung selatan Gaza Proposal baru pun diumumkan di Gedung Putih Jumat waktu setempat Presiden Joe Biden mengumumkan sebuah proposal yang menurutnya diajukan Israel Biden menyebut proposal ini sebagai proposal baru komprehensif Bukan secara eksplisit sebuah gencatan senjata di tengah masih berlangsungnya negosiasi Fasa pertama proposal ini menyerukan jeda pertempuran selama 6 pekan dan penarikan pasukan Israel dari wilayah padat penduduk Lalu pembebasan ratusan tawanan Palestina dari penjara Israel disertai pelepasan sebagian sandera paling rentan oleh Hamas Dilanjutkan fase kedua di mana Israel menarik seluruh pasukannya dari Gaza disertai pembebasan sandera selebihnya Pada fase ketiga, rekonstruksi Gaza bisa dimulai Proposal gencatan fase ini mendapat respon positif dari berbagai pihak Termasuk dari Menhan dan Presiden terpilih Indonesia dalam sebuah forum keamanan di Singapura Although we have to further study the details of this proposal Put forward and announced by President Biden We do view this proposal as an important right step In the direction that we have to go We view this as an important step forward Tapi pengumuman gedung putih tak memuaskan semua pihak Sementara analis juga mencermati masih belum jelasnya sejumlah poin proposal baru ini Lewat berbagai pernyataannya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Proposal yang diumumkan Biden kurang lengkap Karena Israel tetap bertekad menghabisi kemampuan Hamas secara militer maupun secara struktural Sedikitnya dua rekan koalisi Netanyahu dari sayap utrakanan Bahkan mengancam keluar kabinet bila Israel melaksanakan proposal ini Dari Alexandria, Virginia, Unisalim, dan tim VOA Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali Terima kasih telah menonton!